Halo selamat pagi teman-teman semuanya di pagi yang cerah ini aku akan membongkar tuber lotus cupa atau super lotus yang jenis ini karena ada beberapa pot juga yang id nya sama dan saya kasih contoh lihat untuk yang satu ini lotus super lotus cupa nah saya tanamnya cuman di baskom seperti ini ya teman-teman tapi dia juga bisa berbunga loh teman-teman dan medianya hampir penuh ya karena kulit akarnya kemarin itu pada keluar-keluar semua jadi ku tambahin lagi tanah ditimpa saja dan airnya juga cepat kering karena tubernya mungkin sudah banyak nah penglihatannya seperti ini nah jadi hari ini saya ingin bongkar lumayan cuacanya itu cerah dan aku akan menanam lotus juga ini adalah pemberian dari kakak siapa itu instagramnya saya lupa dia baik banget dia memberikan aku lotus red shanghai kalau gak salah ini ada red shanghai jadi aku dari kemarin udah seminggu nih ya jadi aku rendam seperti ini aja pas dikirim dan sampai aku rendam begini aja sampai dia udah numbuh daun seperti ini masih belum aku tanam dan rencananya hari ini karena pembongkaran lotus yang ini jadi maka akan sekalian aku tanam yang ini dan aku akan lanjut lagi videonya setelah aku meripoting atau membongkar tuber ini nah teman-teman jadi ini adalah penampakan tuber lotus telah keluar dari baskomnya seperti ini jadi aku tumpahkan saja sebenarnya kalau mengikut cara yang benar itu adalah harus airnya dikerinkan dulu kemudian sampai medianya mengering mengeras agar si tuber lotus itu bisa menyerap semua cairan dan gendut baru kita bongkar namun karena mumpung hari ini aku ada waktu jadi sekalian ya aku bongkar nah malasnya aku untuk pembongkaran tuber lotus itu teman-teman bisa lihat ya jadi lumpur atau media tanamnya itu sampai berserak begini dan harus dibersihkan dan tentunya harus ada ekstra air pada saat ini untuk membersihkan dan untuk memilah-milah tuber lotus nah ini aku akan sortir dulu nah nanti aku akan lanjut lagi videonya nah oke teman-teman jadi lotus yang tadi sudah aku bongkar dan sudah aku pilih-pilih yang mana saja yang bisa tubernya bisa ditanam kemudian baskom ini juga saya sudah bersihkan kemudian ingin saya tanamkan tuber red sanghai ini dan akan aku berbagi pengalaman bagaimana saya menanam tuber lotus seperti ini nah yang tadi yang sudah dibongkar nanti akan disortir lagi yang hitam-hitam harus dibuang dan harus dipilih-pilih lagi sampai bersih nanti sudah bersih akan kulanjut videonya lagi nah yang kubuang itu akar-akarnya lumayan banyak yang sudah tidak aktif yang sudah ada di tong sampah seperti ini ini adalah tuber-tuber yang sudah menghitam atau sudah busuk jadi tidak bisa lagi jadi yang dipilih hanyalah tuber-tuber yang benar-benar masih sehat dan bisa ditanam kembali nah jadi untuk penanaman tuber lotus aku gunakan tanah kebun seperti biasa yang sudah dalam kemasan ini biasanya aku beli langsung di tukang bunga nah jadi aku tanamnya kita harus mengarahkan perkembangan si lotus tersebut ya teman-teman usahakan bagian depan sini itu berada di bawah karena lotus itu biasanya akan mengikuti arah jarum jam jadi jangan ditanam di tengah ya teman-teman jadi tanamnya itu di samping karena pertumbuhan lotus itu dari samping bukan dari tengah kita susun dulu karena lotus itu dia melingkar teman-teman jadi jangan nanam dia di bagian tengah nah daun ini kita naikkan dulu setelah kita susun kita timbun sampai tubernya itu terkubur jangan sampai setinggi banget yang penting tubernya terkubur saja baru kita tambahkan air nanti sesudah saya tanam maka saya lanjutkan videonya lagi ya nah teman-teman jadi seperti ini aja hasilnya ini tidak dalam banget asalkan tubernya itu terkubur kalau misalnya saya buka ini masih kelihatan tubernya nah seperti ini jadi tipis-tipis aja disini ada tunasnya yang berharap dia akan tumbuh disini juga ada daun tunas baru jadi kita letakkan di samping dan maka pertumbuhannya dia akan terus melingkar meringkar dan jika akarnya sudah agak timbul di permukaan tinggal ditimbun saja lagi dengan tanah biasa kemudian ditutupi air sekitar 3 cm dari permukaan tanahnya seperti begini itu sudah cukup ya teman-teman dan sudah boleh dikenakan full sun dan harus full sun dan full land lotus tidak akan tumbuh apabila teman-teman memberikan dia tempat tembuk karena dia butuh sinar matahari yang sangat banyak nah teman-teman ini adalah tuber lotus yang sudah aku bersihkan dari jadi dari total dari baskom yang kecil ini berhasil kubongkar 4 tuber lotus yang dua masih kecil dan yang duanya sudah besar yang ini masih kecil tapi ini masih sehat tapi cuma agak sekarat karena sudah hampir-hampir tidak tertolong ini sudah aku bersihkan ini yang item-item atau apanya semua sudah aku buang dan ini sisa sedikit emang sengaja tidak aku buang lagi dan disini sudah ada tunas teman-teman bisa lihat nah ini ada dua tunasnya dan ini harus direndam dulu sampai dia mengeluarkan daun seperti rotus red sanghai yang tadi kucontokkan itu nah dan yang ini juga ukurannya sangat kecil disini tidak ada mata tunas disini juga tidak ada mata tunas namun di bagian sininya ada tunas dan tunas ini bisa memanjang dan ini harus direndam dulu juga sampai tunas ini berhasil tumbuh jadi kita tidak boleh memangkas tuber lotus itu misalkan ini tunas aktif ini tunasnya tidak aktif tidak aktif tidak boleh kita potong di bagian sini dan menyisakan ruas yang aktif saja tidak boleh jadi harus memang ada beberapa sisakan 2-3 ruas tunas yang tidak aktif dan biarkan ujungnya itu tunas yang aktif agar pembusukannya dari sini berjalannya pelan-pelan sampai menunggu tunas ini stabil jadi kalau kita potong bagian sini yang ada nanti luka di bagian sini membusuk dan sehingga tunas ini juga rusak dan ada satu ketemu tuber yang tidak jumbo-jumbo namun dia bertunas dan ukurannya itu lumayan gede seperti ini jadi melingkar ya teman-teman tadi pas aku pembongkarannya pun juga agak lumayan rumit tapi ini sehat banget ini bisa langsung ditanam ini ini karena dia melingkar aku gak tahu dia berapa ruas jadi aku potong ujungnya di bagian yang agak jauh seperti ini tidak boleh langsung di bagian sini nah ini ada tunas satu disini ada tunas lagi disini ada tunas lagi dan yang ini sudah tumbuh daun ini bisa langsung ditanam dan di bagian bawah sini masih ada kelihatan tunas lagi yang akan tumbuh di bagian sini nah ini ada tunas lagi seperti ini teman-teman nah jadi semoga aku sharing pengalaman aku menanam lotus semoga teman-teman yang menanam lotus juga bisa mempunyai lotus yang sangat cantik dan indah tentunya thank you selamat